Intro Lama tak terdengar kabarnya, komedian Tarsan baru-baru ini muncul menceritakan pengalaman tak menyenangkan dengan perusahaan listrik negara alias PLN Intro Melansir dari akun instagram at undercover.id, anggota grup lawak Sri Mulat ini awalnya menceritakan bahwa tahun 2007 ia membelikan sang anak rumah Namun setelah 15 tahun, ia kaget dapat surat dari PLN karena dianggap mencuri listrik Akibatnya, Tarsan dan anaknya mengaku diminta membayar denda listrik sebesar 90 juta rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi ceritanya tahun 2007 itu papa belikan rumah ya pak di daerah Pinang nanti Terus habis itu langsung kita renovasi Listrik diganti atas nama Galuh Pujiwantu Setelah 15 tahun, jadi Februari kemarin tahun Tahun 2022 di tanggal 6, PLN saat petugasannya tuh datang ke rumah itu Langsung mau di blokir karena Alasannya tuh alamat kita nggak sesuai Kesalahan bukan pelanggan Dendanya 90 juta Merasa keberatan, Tarsan lantas datang ke PLN sehingga mendapat keringanan hanya 72 juta rupiah Dirinya mengaku terpaksa membayar uang denda itu walau sudah 2 tahun tidak mendapatkan pekerjaan Sambil bergurau, Tarsan kemudian memberikan saran agar orang yang mau membeli rumah lama Sebaiknya mengganti metran listrik Kenapa nggak tahun itu setidak-tidaknya Ini sudah 15 tahun loh Baru datang, lalu 3 hari tidak dibayar Dilepas, di blokir ya Pokoknya kalau beli rumah petas Jangan sekali-sekali menggunakan alian listrik yang lama Mending daftar baru Supaya aman Nggak kayak saya Mudah-mudahan kalimat ini didengarkan oleh Bapak Erick Tohir Kebetulan saya kenal baik Assalamualaikum Pak Erick Tohir Warganet yang menyaksikan video ini pun Lantas menuliskan berbagai tanggapan Bahkan ada pula yang berbagi pengalaman serupa Soal kejanggalan denda listrik Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya